Intro Ganti berkumpul di rumah orang tua Jeffrey Simare-Mare di kampung Kebun Sayur, Dusun 1, Desa Sebelutu, Kecamatan Sebanban, Kopaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua orang tua Jeffrey, Joel Simare-Mare dan Santi Sirait, diliputi duka mendalam. Putra keduanya tidak memenuhi janji akan pulang bulan ini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Jeffrey menjadi salah satu korban serangan kelompok bersenjata di Papua. Tahun menunggu kepulangan anak tercinta dari rantau berubah jadi duka. Kabar meninggalnya Jeffrey yang lahir 4 April 1990 baru diterima dari sepupunya yang tinggal di Papua Kamis. Kita lihat di televisi, pas hari Senin ya, ada 31 korban. Terus mungkin ada kontak batin dari orang tua, udah anak kulah salah satunya mungkin. Terus habis itu kita telepon mama ku nangis. Adikmu di sana udah kena tembak. Hingga Kamis sore belum ada pihak perusahaan dan pemerintah yang mengabarkan kepada keluarga kondisi Jeffrey dan peristiwa yang menimpanya. Hanya dari sepupu Jeffrey di Papua, keluarga tahu kepastian kondisi Jeffrey dan rencana kepulangan jenazahnya. Rencananya jenazah Jeffrey Simare-Mare akan tiba di kampung halaman hari Sabtu. Di rumah duka akan digelar kebaktian dan doa serta upacara adat Batak untuk penghormatan terakhir bagi jenazah Jeffrey. Jeffrey akan dimakamkan di pekuburan keluarga yang berada di belakang rumahnya, bersebelahan dengan makam nenek dan adiknya. Agus Supratman, Serdang Bedagai.